Intro Perhelatan ASEAN Paragames yang sudah dimulai sejak tanggal 6 Oktober 2018 lalu menjadi ajang tersendiri bagi Indonesia sebagai tuan rumah. Menariknya, ribuan masyarakat Indonesia, khususnya pemuda, ikut terlibat sebagai sukarelawan di ASEAN Paragames 2018 ini. ASEAN Paragames merupakan multi-sporting event bagi atlet difabel yang pertama kali diadakan di Guangzhou, China pada tahun 2010. Tahun ini, Indonesia berkesempatan menjadi tuan rumah ASEAN Paragames 2018 dengan mengangkat tema The Inspiring Spirit and Energy of Asia. Tak lupa, Momo atau ulang gondol merupakan satwa khas Jakarta dipilih sebagai maspotnya. Nah, masyarakat juga dapat membeli boneka Momo dan souvenir lainnya di area Glora Bung Karno. Ada pula festival kuliner yang menjual berbagai macam makanan di area Glora Bung Karno serta panggung hiburan yang turut memeriakan festival kuliner tersebut. Di ajang ASEAN Paragames 2018 ini, akan ada sekitar 296 atlet Indonesia yang diturunkan pada 18 cabang olahraga. Atlet Indonesia ditargetkan masuk 10 besar dan akan bersaing dengan 42 negara Asia lainnya. Menariknya, Indonesia sebagai tuan rumah melibatkan masyarakat, khususnya anak muda, untuk ikut serta di ASEAN Paragames 2018. Sebanyak 7.500 volunteer yang rata-rata adalah mahasiswa dan 379 diantaranya adalah volunteer penyandang disabilitas. Para volunteer ini menjadi garis keras terdepan untuk mensukseskan ASEAN Paragames 2018. Lalu bagaimanakah perasaan mereka dapat terlibat langsung dalam event ini? Kalau perasaan saya sih sangat senang dan bangga menjadi warga Indonesia, terutama volunteer di acara ini. Kalau untuk saya pribadi, saya juga sangat bangga karena di sini kita bisa nyari pengalaman apalagi ASEAN Paragames ini pertama kalinya di Indonesia. Perasaan saya masuk ke volunteer Paragames senang banget sih, karena yang pertama, kapan lagi kita bisa kontribusi kan buat negara. Ini salah satunya nih kontribusi buat negara yaitu bikin Paragames, jadi volunteer, ketemu atlet, dan yang paling penting kita ketemu atlet buat nonton, buat semangatin. Dan terakhir, kalau misalapun kita bisa ambil andil dalam sini, yaudah gitu. Nggak perlu pamrih, nggak perlu pamrih, nggak perlu mencari uang dalam tanda kutip. Yang penting kita kasihin tenaga, kasihin niat buat sini, para games. Ya at least itu memperlihatkan kalau saya peduli, sebenarnya rasa peduli itu yang mau kita bangun di sini, supaya semua orang Indonesia lebih peduli dengan disabilitas dan peduli sama satu bangsa, itu aja. Para volunteer sangat antusias menjadi bagian dari kesuksesan ASEAN Paragames 2018. Keramahan mereka saat bertugas menjadi ciri khas negara Indonesia. Rasa bangga dan semangat menjadi modal utama saat mereka bertugas. Antusiasme volunteer menambah kemeriahan ASEAN Paragames 2018. Dengan adanya dukungan kita, akan menambah semangat perjuangan para atlet Indonesia. Ayo dukung terus atlet Indonesia. Saya Soria Mediana, penampor kanun sejuk. Salam Jurnalistik.